Hai assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar setelah lagi ya kegiatan aku seperti biasa ini tuh aku mau beres-beres rumah bersih-bersih rumah dan ini untuk video kali ini masih kelanjutan dari video aku yang kemarin itu ya teman-teman jadi pas aku beres-beres di depan itu ternyata pak suami juga lagi anteng di dapur ya nggak tahu ini pas aku kebelakang Masya Allah kulkas aku jadi begini ya Nah ternyata karena bunga es kulkasnya itu udah tebal banget sampai si pintunya itu nggak bisa nutup sama Pak suami akhirnya dibongkar itu bunga esnya teman-teman karena kalau misalnya nunggu untuk mencari sendiri itu lama dan kebetulan Pak suami itu orangnya enggak sabaran gitu ya dan ini juga kemarin itu pas aku beres di depan aku sempetin dulu buat masak tadi ya teman-teman masak gercep aja cuma dua menu tadi itu ada ikan asin sama sayur lodeh nah habis masak itu kemarin aku nggak sempet buat bersihin dapur ya karena percuma juga aku bersihin karena Pak suami ini masih ada apa namanya ini ya masih beberes kulkas gitu awalnya itu Pak suami minta aku beresin untuk kulkasnya ya udah deh nggak papa aku pikir gitu ya karena kan dia udah apa namanya udah bersihin bunga esnya juga jadi oke lah aku yang bersihin untuk kulkasnya nah ternyata pas aku ke belakang ini kulkasnya udah bersih ya teman-teman Alhamdulillah kulkasnya udah bersih terus isi kulkasnya juga udah dimasukin semuanya ke kulkas kecuali ini tahunya mungkin Pak suami lupa ya ini tuh tahunya aku beli tadi pagi oh bukan tadi pagi berarti kemarinnya ya pokoknya kemarin itu pagi-pagi aku belanja aku beli tahu beli tempe kayak sama beli sayuran gitu nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku males banget ya buat food 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 sayuran gitu ya Allah Masya Allah mohon maaf banget ya teman-teman udah lama nggak dubbing jadi masih bukan masih ya kayaknya selalu belepotan tiap aku dubbing sekali lagi mohon maaf ya teman-teman nah ini tuh kemarin aku belanjanya paling untuk sehari atau dua hari aja ya jadi yaudahlah aku masukin ke kulkas kayak gitu aja nah ini untuk ikan asinnya aku mau masukin dulu ke mangkuk ya teman-teman biar rapih aja karena ini juga mau aku beresin ya untuk dapur Masya Allah ini aku beresin dapur aku karena Masya Allah berantakan banget pokoknya nggak enak banget dilihat deh nah sebelum lanjut kita ngobrol-ngobrol soal beresin rumah beresin dapur aku ini aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir di video aku ini terima kasih banyak udah mengklik video aku mudah-mudahan video aku ini bermanfaat mudah-mudahan teman-teman semuanya terhibur dengan video aku ini video yang ya seperti ini aja teman-teman nggak jauh-jauh dari kehidupan di rumah tangga yang sehari-harinya cuma nguplak aja ya di rumah ataupun di dapur buat teman-teman juga yang mungkin baru hadir di video aku ini terima kasih ya udah menyempatkan hadir di video aku ini udah sempetin untuk mengklik video aku ini terima kasih banyak mudah-mudahan video yang aku share ini bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya ya ya walaupun isinya cuma video sederhana aja ya tapi aku berharap sih mudah-mudahan video yang aku buat ini selalu menghibur teman-teman semuanya dan juga menginspirasi teman-teman semuanya untuk beberes rumah nah ini teman-teman aku udah sampai di meja makan aku beresin juga ya ini tuh Masya Allah berantakan banget ada sisa-sisa makanan terus ada piring ada mangkuk ada gelas pokoknya segala macam disitu ya di meja makan dan ini untuk kuenya aku mau masukin aja dulu ke kulkas nanti kalau misalnya mau dimakan lagi tinggal diangetin dikukus gitu ya teman-teman nah udah beres itu kita singkirin ya untuk kayak piring kotor makanan sisa lanjut aku mau lap-lap dulu untuk meja makannya ya biar bersih biar nggak lengket gitu karena ini tuh ada sisa-sisa makanan nempel-lempel gitu ya di meja makannya nah teman-teman gimana nih teman-teman semuanya hari ini udah ngapain aja nonton video aku ini di jam berapa nih ada yang masih beberes rumah atau mungkin ada yang udah sarapan atau mungkin juga ada yang udah rebahan aja udah santai-santai ya karena ini aku upload videonya di jam 10 atau jam 9 ya pokoknya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi aku upload videonya nah teman-teman udah selesai untuk meja makan ini udah selesai aku lap-lap ini untuk tempat minumnya gelas aku kosong ya jadi aku mau simpen dulu biar nanti kalau mau minum itu gampang tinggal ngambil gelasnya dan ini untuk teman nasinya aku simpen terinya aja ya untuk sayur rodenya aku simpen aja di kompor biar gampang gitu kalau mengengetin lanjut ini tuh kegiatan aku ya teman-teman kalau Pak suami nggak ada di rumah nah ini dia ini tuh jadi kerjaan sampingan dari suami aku yaitu ternak burung seperti ini ya teman-teman nah kalau suami aku lagi nggak ada di rumah jadi aku ya gantiin Pak suami buat ngasih makan burung-burung ini ini tuh burungnya kalau nggak salah usia 3 hari ya teman-teman ini kita kasih makannya pakai jangkrik aja ini udah aku potekin kayak gitu terus kita kasih makan deh buat burungnya ini nah ini karena Pak suami tadi itu kan udah bersihin kulkas jadi dia minta aku buat apa namanya ini tuh buat kasih makan burung ini gantian katanya ya udah lah nggak apa-apa ya karena cuma sekali aja dan untuk apa namanya ngasih makan burung ini setiap jam ya teman-teman bertahap gitu tergantung dari usia burungnya jadi semakin besar usia burungnya itu jam makannya juga bertambah gitu asalnya satu jam sekali terus dilanjut satu setengah jam sekali terus lagi dua jam sekali dan seterusnya sampai ngasih makannya cuma tiga kali sehari kayak orang ya teman-teman hmm nah teman-teman Alhamdulillah udah selesai itu kasih makan anakan burung aku mau lanjut lagi nih ke kegiatan aku ya mau cuci cuci piring aku Masya Allah ini tuh banyak banget menurut aku segini banyak ya tapi kelihatannya sih ini pas kalau udah dicuci sedikit ya teman-teman mungkin karena berantakan ini di westafelnya di westafelnya jadi kelihatannya itu banyak banget cucian piring aku dan ini untuk cuci piringnya juga aku nggak record semuanya teman-teman jadi aku skip-skip aja sebagian biar eh untuk mengurangi durasi juga nah ini udah selesai Alhamdulillah ya untuk cuci piringnya tuh bisa dilihat ya teman-teman banyak banget cucian piring aku dari katel-katel terus ini juga untuk tempat sabunya aku simpen lagi seperti ini ya lanjut udah selesai cuci piring aku mau lap-lap itu kompor Masya Allah kotor banget ini berminyak banget bekas tadi aku masak ya belum aku beresin dan itu jangan salah fokus ya teman-teman ada kue ahli di bawah kompor nggak tahu kenapa itu bisa ada di situ ya kayaknya tadi Nengkeke mainin-mainin gitu dan ini untuk sayur rodenya seperti kata aku bilang tadi mau aku simpen aja di atas kompor ya nggak aku pindahin nggak aku salin ke apa namanya ke wadah gitu ke tempat gitu biar gampang ya teman-teman kalau nanti mau diangetin karena kalau untuk sayur rodenya ini enaknya dimakan anget-anget gitu ya dan ngomong-ngomong soal Nengkeke aku jadi mau cerita nih sama teman-teman semuanya Alhamdulillah ya akhir-akhir ini Nengkeke udah mau tersentuh hatinya tersentuh jadi akhir-akhir ini anak aku tuh udah mulai suka suka gitu buat nulis-nulis udah mulai suka kepo gitu sama sekolah ya mudah-mudahan aja anak aku mau sekolah tahun ini ya teman-teman karena kan sebentar lagi juga udah mau masuk tahun ajaran baru ya untuk anak TK anak SD juga sebentar lagi udah mau memasuki libur sekolah gimana nih teman-teman semuanya sama juga nggak sih udah mulai ada yang ulangan atau mungkin ada yang udah selesai ulangan atau ujiannya ya terutama sih untuk anak-anak TK kalau anak SD sih belum ya karena anakku juga masih ulangan-ulangan harian gitu untuk ulangan semesterannya sih masih belum ya teman-teman nah ngomongin soal tahun ajaran baru sekolah ini anak-anak gimana teman-teman semuanya yang punya anaknya yang mau memasuki sekolah entah itu yang masuk TK SD ataupun SMP udah dibajetin belum nih untuk seragam sekolah untuk SPP nya untuk buku baru sepatu dan lain sebagainya ya karena kalau nggak disiapin dari sekarang itu nanti kita kaget ya teman-teman karena biaya ataupun budget yang harus dikeluarkan untuk biaya sebelum anak sekolah seperti seragam baju ataupun buku eh baju seragam sama aja ya seperti buku sepatu tas ataupun seragam yang lainnya itu lumayan ya teman-teman untuk satu anaknya apalagi kalau kita punya dua anak yang mau masuk sekolah lumayan banget deh pokoknya ya belum lagi nanti biaya masuk sekolahnya ya walaupun untuk SD SMP dan SMA nya mungkin yang gratis tapi kan untuk sekolah TK itu nggak gratis ya teman-teman tapi balik lagi ya teman-teman berapapun biaya ataupun anggaran yang harus kita keluarkan mudah-mudahan aja kita dimampukan untuk membiayai anak-anak kita nanti amin ya Allah ya robbal amin nah oke kita balik lagi ke video ya teman-teman ini Alhamdulillah udah selesai bagian dapur tadi aku udah sapu-sapu udah lap-lap juga tapi aku nggak pel ya karena tadi tuh udah dipel ngasal gitu sama pak suami jadi nantilah aku sore baru pel lagi ini lanjut aja ke bagian depan aku mau sapu-sapu ya teman-teman tapi di sini tuh Masya Allah aku kok kelihatan ribet banget ya pakai kerudung kayak gini bentar-bentar kerudungnya melorot bentar-bentar di kerudungnya melorot mau ganti tapi ini aku nyaman banget pakai ini maksudnya nyaman itu nggak harudang gitu ya nggak gerah karena pas aku take video waktu hari ini eh bukan hari ini ya hari Senin itu aku take videonya ini kan hari Senin ini tuh cuacanya Masya Allah gerah banget ngelengkap harudang gitu deh jadi aku kalau misalnya ganti pakai kerudung yang biasa gitu kerudung apa ya yang ketutup gitu harudang banget nggak kuat jadi ya udahlah daripada aku nanti kegerahan aku apa namanya biarin ajalah ribet-ribet ya pakai pasmina kayak gini sambil ngerjain itu kan kelihatan ya bentar-bentar benerin kerudung bentar-bentar benerin kerudung ya mudah-mudahan sih nggak mengganggu teman-teman semuanya ya nggak jadi teman-teman juga enggak 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 ikutan riwa gitu ya lihat aku banderin kerudung terus nah Alhamdulillah untuk sapu-sapunya ini udah diskip-skip lagi juga ya karena Masya Allah kan emang lumayan luas untuk sampai rumah aku kalau misalnya di record semuanya itu nanti durasinya kepanjangan lagi jadi aku skip-skip aja sebagian-sebagian aja ya aku record aku sapu-sapunya dan disini juga ada anak aku Nengkeke yang yang lagi apa ini yang lagi nari-nari ya Allah dan teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya dari tadi aku voiceover atau dubbingnya banyak AE-nya udah lama banget ini aku kadang bingung mau ngomong apa nih jadi ya udah ini aku sapuin lagi aja sampah yang sisanya dan ini tuh sapuan aku terakhir sapuan aku yang terakhir ya teman-teman Alhamdulillah udah beres kerjaan aku untuk hari ini dan disitu jangan salah fokus sama Nengkeke ya sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih udah nonton sampai akhir sampai ketemu di next video Assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati